Sampai Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, Fakultas Agama Islam Universitas Negeri Siliwangi, Kota Tasikmalaya, menggelar audiensi bersama Wakil Ketua DPRD dan Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya yang dilaksanakan di Ruang Badan Musyawarah DPRD, Senin 26 Oktober 2020. Dalam audiensi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Haji Agus Wajudin SHMH tersebut membahas tentang permasalahan lingkungan, mulai dari penggalian ilegal, sumber resapan dan mata air, tumpukan sampah yang mengganggu kesehatan warga Kota Tasikmalaya. Ketua BEM FAI Unsil Kota Tasikmalaya, Muhammad Fakih Ibrahim, mewakili masyarakat mengingatkan kepada pemerintah maupun stakeholder terkait untuk bertindak cepat mengatasi permasalahan tersebut agar lingkungan hidup khususnya di Kota Tasikmalaya menjadi baik dan masyarakat pun terhindar dari berbagai penyakit. Yang pertama kita aspirasikan adalah keluhan masyarakat terkait sampah, terutama sampah yang tercemar di lingkungan sungai ataupun di lingkungan masyarakat yang menimbulkan beberapa penyakit, khususnya potensi bencana juga. Nah, kalau menurut track record dan sebagainya, kita sedang di Tasikmalaya ini, penyakit DPD itu meningkat. Istilahnya negatif corona tapi positif DPD gitu. Jadi salah satu problem lagi gitu bagi dinas kesehatan ataupun dinas lingkungan hidup. Nah, yang sangat disayangkan memang ketika ada permasalahan lingkungan, ketika udah ada dampak baru nih bergerak. Nah, kita dari masyarakat sebenarnya mengingatkanlah pemerintah untuk bertindak. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Haji Agus Swahyuddin SHMH mengatakan, untuk menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh dan genangan air atau banjir, DPRD Kota Tasikmalaya berharap semua stakeholder bisa bekerjasama, karena tidak akan bisa berhasil sebuah program tanpa adanya kerjasama yang baik antara dinas terkait dengan aktivis atau penggiat lingkungan dan masyarakat. Sebab saat ini, yang mewakili masyarakat itu salah satunya adalah para penggiat lingkungan. Kersoalan sampah sedang ditangani terus-menerus. Kersoalan lingkungan salah satu yang menjadi sorotan adalah urusan penggalian di kampung apa? Kampung Pamewongan. Pamewongan ya, Pamewongan. Dan itu sepakat DPRD itu ingin kita hentikan. Jadi siapapun yang terlibat di situ harus dibindah. Nah, tapi kan sekarang tinggal penegakannya saja. Kebijakan DPRD itu sudah minta itu dihentikan. Yang kedua, mengenai persoalan limbah, persoalan banjir, genangan air, itu juga menjadi sorotan. Dan itu sebenarnya sudah ada di KUA, DPRD, Kota Tasikmalaya, di mana Kota Tasik ini dalam berangkat mewujudkan kualitas kota, infrastruktur yang berkualitas kota. Salah satunya adalah dalam rangka penyelesaian pembangunan kumuh dan penyelesaian persoalan genangan air atau banjir. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Tasikmalaya, Bagasuryono, menuturkan, permasalahan sampah di Kota Tasikmalaya merupakan persoalan yang sangat krusial dan harus segera dituntaskan secara bersama. Karena untuk urusan sampah ini, tidak lepas dari peran serta dan kesadaran masyarakat. Berapapun anggaran yang digelontorkan dan apapun yang dilakukan pemerintah, Jika peran serta masyarakatnya rendah, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Yang titik sorot terutama adalah kalau yang namanya sampah, itu tidak lepas dari peran serta masyarakat. Berapapun anggaran yang digelontorkan, apapun kegiatan yang dilakukan pemerintah, kalau peran serta masyarakatnya masih lemah, tetap saja jadi masalah. Dari Kota Tasikmalaya, koropak.ku.id mengabarkan.